Hasil lengkap, Babak 16 Besar, Korea Masters 2024, hari Kamis, 7 November. Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, harus kalah dari Ganda Putra Cainis Taipei, Ming Che Lu, Tangka Ai Wei, dengan skor 20-22 dan 16-21 dalam durasi 37 menit. Di Babak 16 Besar Ganda Putra lainnya, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari Ganda Putra Korea, Jin Yong, Kim Won Ho, dengan skor 21-11, 10-21, dan 16-21 dalam durasi 46 menit. Di Babak 16 Besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan Ganda Putri Cainis Taipei, Jiang Yihua, Li Ziking, dengan skor 21-9 dan 21-10 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di Babak Perempat Final, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan Ganda Putri Cainis Taipei, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao. Rekor pertemuan 0-0. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai kelima di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Cainis Taipei, Tung Chiyotong, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 40 menit. Selanjutnya di Babak Perempat Final, Putri Kusuma Wardani akan melawan Tunggal Putri Korea, Sim Yujin. Rekor pertemuan 2-0 untuk keunggulan Sim Yujin. Pertandingan Putri KW merupakan partai ketiga di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-0 untuk keunggulan Sim Yujin. Di Babak 16 Besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Ki Dong Ju, Leon Wo, dengan skor 21-11, 8-21, dan 21-16 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di Babak Perempat Final, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan Ganda Campuran Thailand, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat. Rekor pertemuan 1-1. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai pertama di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1.